Intro Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita ke informasi seputar Emiten. Produsen tepung olahan gandum PT Cerestar Indonesia TBK kembali menggelar ekspansi dengan meningkatkan kapasitas penyimpanan gandum hingga 45%. Penambahan kapasitas silo ini merupakan langkah terpadu yang dilakukan seiring dengan peningkatan kapasitas produksi tepung. PT Cerestar Indonesia TBK kembali menggelar ekspansi dengan meningkatkan kapasitas penyimpanan gandum hingga 45%. Sebelumnya perusahaan telah menambah kapasitas silo pada tahun 2018 menjadi sebesar 140.000 metrik ton per tahun dan kini kapasitas silo perusahaan yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur telah ditingkatkan menjadi 203.000 metrik ton per tahun. Penambahan kapasitas silo ini merupakan langkah terpadu yang dilakukan seiring dengan peningkatan kapasitas produksi tepung. Pada kuartal 3 2024, perusahaan telah meningkatkan kapasitas produksi tepung terigu yang dikelola oleh anak usahanya PT Harvesters Flower Mill sebesar 600 metrik ton per hari sehingga ketotal kapasitas produksi kini menjadi 2.200 metrik ton per hari. Perusahaan melihat bisnis tepung terigu masih menunjukkan prospek yang menjanjikan seiring dengan meningkatnya konsumsi produk olahan gandum di Indonesia. Cerahnya prospek bisnis perusahaan yang fokus pada pengolahan gandum untuk pangan serta untuk bahan pakan ternak ini turut didukung oleh sentimen positif dari program pemerintah baru yaitu program makan bergisi gratis yang berpotensi menguntungkan bagi para produsen makanan termasuk produk makanan hewani. Dan untuk mendorong pertumbuhan kinerja yang semakin meningkat, perusahaan tengah fokus meningkatkan diversifikasi produk. Perusahaan kini melihat bahwa produk bahan pakan ternak memiliki potensi besar untuk bertumbuh kira pangsa pasarnya dua kali lebih besar dibandingkan produk tepung terigu yang selama ini menjadi bisnis utama perusahaan. Sampai dengan semester 1 2024, perusahaan berhasil membukukan pertumbuhan penjualan hingga 20% year on year yakni senilai 2,9 triliun rupiah. Pertumbuhan ini didukung oleh segmen bahan pakan ternak, selain itu dengan mulai beroperasinya kapasitas tambahan di harvester flower mills, maka akan mendorong penjualan produk tepung terigu. Manajemen perusahaan pun optimistis target pertumbuhan pendapatan sebesar 10% pada 2024 bisa dicapai.